Halo sobat bonsai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bonsai salam sejahtera sehat selalu buat sobat-sobatku bonsai semuanya dimanapun anda berada pada kesempatan kali ini minta maaf karena beberapa minggu terakhir ini diakam channel tidak bisa update video ya itu dikarenakan suatu aktivitas yang tidak bisa saya tinggalkan ya sebat-sebat semuanya mohon maaf semuanya ya untuk kali ini diakam channel akan memberikan sebuah tayangan video tentang membuat bonsai dari pohon waru lokal ya yang mana ini adalah pertama kali saya untuk membuat bonsai dari bahan waru lokal yang mungkin belum pernah saya lakukan seperti ini yang saat saat ini mungkin dari teman-teman juga masih membuat bonsai dari waru itu dari akar dari batangnya ya tapi ini saya membuat bonsai waru lokal sistem tempel batang yang mana untuk perakarannya hasil dari pensakokan yuk kita lihat videonya bagaimana cara membuat bonsai dari waru lokal yang namanya kita bisa membuat bonsai kita bisa membuat bersama diakam channel nah oke sobat bonsai semuanya ini adalah tanaman waru lokal yang sudah saya tanam sekitar empat bulan yang lalu ya belum ada malah ini ini adalah tanaman waru lokal yang saya maksud bentuknya seperti ini nah saya akan membuat sebuah bonsai waru lokal ini formal ya bos ya bos bosku mungkin ini adalah bentuk waru lokal yang saya maksud ini sudah tingginya sekitar ada dua meteran ya bosku seperti ini nah ini adalah hasil sangkokan yang saya tempel sebelumnya ini saya sangkok ini ada beberapa ada empat cabang dari batang yang bawah ini ini tumbuh empat cabang yang mana saya gabungkan menjadi satu kesatuan sebelum saya gabungkan ini saya sayat ini dari batangnya saya sayat saya gabungkan dalam bentuk sistem tempel akhirnya saya ikat setelah saya gabungkan kira-kira ada satu bulan yang lalu itu sudah menempel seperti ini bosku ini adalah hasil penggabungan sudah menempel seperti ini seperti ini dan yang bawah ini adalah calon akar saya bentuk seperti ini ini gunanya yaitu untuk calon akar batangnya ada empat yang saya gabungkan ini ada batangnya empat satu dua disini ada tiga dan sampingnya disini ada empat saya gabungkan jadi satu ini nanti kita potong karena akarnya sudah banyak sekali dan ini sudah siap di ground atau ditanam di polybag atau di ground di tanah nggak masalah nah ini ini nanti kita potong keempat batang ini dan ini nanti kita tanam langsung kita ground oke bosku ini sudah saya persiapkan untuk alatnya yaitu gunting pemotong ya ranting kita langsung potong kalau tidak lagi saya patut saya kita potong bagian bawahnya ini 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 nih Oke 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 nah kita sudah mendapatkan hasil cangkokan dari batang waru bosku ini sudah kita potong untuk langkah selanjutnya adalah kita siapkan untuk media tanamnya supaya nanti cepat hidup kita sediakan media tanamnya dulu oke bosku ini sudah saya sediakan untuk media tanamnya sebagai untuk menanam dari hasil cangkokan batang waru tadi ya ini akarnya sudah luar biasa perlu diketahui untuk sobat-sobat bonsai semuanya jika kita mau menanam hasil cangkokan ini usahakan tanah yang ada di dalam ini jangan sampai kita lepas ya ini harus pelantuan bosku karena akarnya ini masih mudah sekarang oke bosku ini sudah saya lepas dari pembungkus plastiknya langkah selanjutnya adalah kita tanam di tempat media yang sudah disediakan bosku kita tunggu untuk batang yang menempel ini sampai tertutup merapat ya oke kita langsung tanam disini bisa kan menanam ini tidak usah ditekan ya bosku karena nanti akarnya putus dan nanti akan berakibat fatal mati ya selamat menikmati oke bosku eh setelah tadi kita tanam bahan bonsai waru ini kita tunggu sampai nanti membesar jika ini sudah membesar dan membentuk tunas-tunas baru di sini ini nanti akan pulih kembali ya yang bekas dari tempelan ini di lama kelamaan nanti akan pulih kembali dan membentuk suatu cabang-cabang baru ya di sini akan Nah setelah ini sudah saya potong tadi ya dari cabangnya ke atas karena terlalu panjang saya kurangi setelah saya potong ini usahakan saya akan membungkus dari cabangnya yang atas ini dengan plastik sebenarnya tidak usah dibungkus tidak apa-apa bosku karena ini sudah hidup jadi gunanya pembungkus ini hanya hanya untuk mempercepat pertumbuhan tunas ya bosku yuk kita bungkus dulu dan mempercepat untuk pertumbuhan tunas itu sendiri Oke seperti ini proses pembuatan bahan bonsai waru dari sistem tempel batang dan cangkok ya bosku Oke mungkin dari sobat-sobat bonsai ingin mencoba cara saya untuk membuat bonsai waru formal ya bosku Selamat mencoba semoga dari bahan bonsai ini bisa menjadikan sebuah bonsai yang bagus dan bisa kita nikmati untuk proses selanjutnya Oke sampai disini percobaan kita bersama diagam channel jangan lupa untuk selalu like dan subscribe biar video-video saya bisa berkembang ya bosku saya gini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam